Intro Shalom, selamat pagi Sate pagi hari ini bertemakan Bunda Maria sebagai pendidik Yesus Karya Pendeta Dr. Andar Ismail Dari Seri Selamat Ribut Rukun Terbitan BPK Gunung Mulia Pernahkah kita sadari bahwa dalam Alkitab Terdapat banyak gambaran tentang ikatan keluarga Untuk memperlihatkan hal-hal yang sangat penting Para pengarang Alkitab sengaja meminjam konsep Dan istilah dari dunia kehidupan keluarga Hubungan yang khas antara ala Bapak dan Tuhan Yesus Digambarkan dengan istilah Bapak dan Putra Anugerah yang diberikan Tuhan kepada orang yang percaya Digambarkan dengan pengangkatan atau adopsi anak Di Galatia pasal 4 ayat 6 tertulis Kita diterima menjadi anak Dalam Alkitab Yunani digunakan istilah Oetesian yang berarti menerima pengangkatan sebagai anak Kemudian ketika Tuhan Yesus melukiskan dosa Pertobatan dan pengampunan Ia memakai perumpamaan tentang anak yang hilang Yang meninggalkan ayahnya Namun kemudian menyesal Lalu pulang dan diterima kembali oleh ayahnya Untuk menggambarkan sikap sok suci Sok benar, iri, dan dengki Tuhan Yesus menggambarkan sikap kakak anak yang hilang itu Untuk memperlihatkan kesetiaan ala dibanding dengan kesetiaan umat Ala menyuruh Nabi Hosea menikah dengan seorang wanita Tuna Susila Kemudian untuk menggambarkan kedekatan hubungan antara Kristus dengan umatnya Digunakanlah gambaran hubungan mempelai pria dengan mempelai wanita Alkitab pun memuat banyak kisah tentang keluarga Ada kisah tentang keluarga Abraham, Isa, Yaakub, Yusuf, Musa Naomi, Daud, dan banyak lainnya Tuhan Yesus pun hidup dalam keluarga Dalam gereja protestan kita cenderung teringat akan Bunda Maria Hanya dalam cerita Natal Yaitu mengingat Maria sebagai ibu yang melahirkan Yesus Agaknya kita perlu belajar dari gereja Roma Katolik Yang lebih banyak ingat akan Maria sebagai pendidik Dan pendamping Tuhan Yesus sampai masa dewasanya Perhatikan apanya dicatat Alkitab tentang hubungan antara Tuhan Yesus dengan orang tuanya Di Lukas pasal 2 ayat 51 ditulis Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nasaret Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka Disitu tertulis bahwa Tuhan Yesus tetap hidup dalam asuhan orang tuanya Dalam Alkitab bahasa Yunani digunakan istilah Upotasomenos yang berarti menundukkan diri kepada mereka Kemudian ada pula beberapa catatan yang menunjukkan bahwa Maria berada di dekat Tuhan Yesus pada kejadian-kejadian tertentu Injil Yohanes mencatat bahwa dalam perkawinan di Kana Maria seakan-akan memberi saran kepada Yesus Yohanes pasal 2 ayat 1-5 Di Injil Matius, Markus dan Lukas ada catatan bahwa Maria berusaha mendekati Yesus yang sedang mengajak Dan pada saat yang kristis Yaitu ketika Yesus disalit Ibunya mendampingi dia Yohanes pasal 19 ayat 25-27 Bahkan Maria terus berada dekat Yesus sampai kenaikannya Dan hal itu tampak dari kisah Rasul pasal 1 ayat 14 Walaupun Alkitab tidak mencatat secara eksprisit Namun kita dapat menduga bahwa Yusuf dan terutama Maria telah memainkan peranan yang besar Sebagai pengasuh, pendidik, penopang dan pendamping Tuhan Yesus selama 33 tahun umurnya di dunia Ada orang yang mengira bahwa ucapan Tuhan Yesus tentang siapapun yang melakukan kehendak Bapak Adalah ibunya Menunjukkan bahwa ia kurang mementingkan hubungannya dengan ibunya Sebetulnya bukan itu Maksud Tuhan Yesus Di Matius pasal 12 ayat 46-50 Dicatat bahwa sambil menunjuk kepada para murid Tuhan Yesus berkata Ini ibuku dan saudara-saudaraku Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga Dialah saudaraku laki-laki Dialah saudaraku perempuan Dialah ibuku Selanjutnya di Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai dengan 27 Tertulis Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihnya di sampingnya Berkatalah ia kepada ibunya Ibu, inilah anakmu Kemudian katanya kepada muridnya Inilah ibu-ibu Dan sejak itu Murid itu menerima dia di dalam rumahnya Ucapan-ucapan Tuhan Yesus itu sama sekali tidak bernada mengecilkan arti hubungan keluarga Melainkan bertujuan memberi arti yang luas kepada pengertian keluarga Pengertian keluarga tidak terbatas kepada ikatan darah Sebab menurut Tuhan Yesus setiap orang yang menaati kehendak Allah terhisap dalam suatu keluarga Itulah sebabnya Gereja mengenal sebutan saudara dalam Kristus dan anak-anak satu Bapak Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi Ajarilah kami untuk menghargai ibu kami Sebagai pengasuh Dan ibu kami yang telah melahirkan kami Amin Yesus sayang padaku Alkitab mengajakku Walau ku kecil lemah Aku ini miliknya Yesus Tuhanku Sayang padaku Itu miliknya Di dalam Alkitab Terima kasih Terima kasih